Jadi buat kalian yang mau berburu dan berburu jump diver terutama Terutamanya lagi kalian mau berburu Seiko tapi pergelangannya kecil Dua model ini yang paling aku rekomendasiin buat kalian Halo everyone welcome back on Mars Watch YouTube channel Well di video kali ini Gue akan ngebahas sedikit ya Ngebahas tentang rekomendasi ya Buat kalian kemarin ada yang tanya kan rekomendasi jam diver buat pergelangan kecil Nah jadi stay tune aja ya Apa yang akan aku rekomendasiin buat kalian Oke stay tune Oke yang tadi gue rekomendasiin beberapa jam tangan diver buat pergelangan kecil Beberapa dari kalian pasti udah tau modelnya ya Ini bukan model yang terlalu baru banget Tapi saat ini gue personally juga suka Ini adalah Mini Turtle Mungkin pada awalnya orang bilang Lebih mirip kayak jam cewek or something Wah enggak kok Ini sebetulnya kalau dari casenya Tetep ya sekitar 42 Cuman yang bikin dia keliatan small Itu karena ringnya ini Jauh keliatan lebih kecil dibanding gede casenya Tapi ini cocok banget buat pergelangan kecil Kenapa? Karena disini lock to locknya gak terlalu keliatan panjang kayak tanduk ya Dan dia curvy seperti ini Jadi keliatan lebih pas Oh iya Mini Turtle ini movementnya automatic dengan kaliber 4R35 ya Power reserve-nya kurang lebih 40 jam Dan dia udah punya fitur hack and winding Kalau kacanya masih hard legs Tapi cyclopnya ini yang bikin daya tarik sendiri sih buat gue Contohnya di pergelangan gue yang kecil Ini perbandingannya sama Franken Monster gue ya Hampir sama Tapi lihat locknya masih belum lewat dari Batas lembar pergelangan tangan gue Jadi ini masih ideal buat kalian yang punya pergelangan kecil Ini oke Buat yang suka warna-warna netral Buat daily biters hari-hari Warna hitam ini cocok Varian yang lain masih di Mini Turtle Ya Kalau yang gak terlalu suka sama rubber dan kalian lebih suka sama bracelet Ini pilihannya ada disini Ini namanya SRPC35K1 Berarti gak bisa diganti strap dong Bisa Lebar locknya ini 20mm Yang rubber tadi juga Tapi kalau kalian suka yang bracelet Karena ntar someday braceletnya mau dipake entar-entaran Tapi Mau ganti-ganti strap Nato, Zulu, or yang lain Ini lebarnya 20mm Gantinya juga gampang Karena disini ada look hole-nya Simple Kelihatan sporty Tapi bisa casual juga Nah ini Waktu udah di tangan gue Pergelangan gue Kurang lebih kayak gini Kalau pake yang bracelet Nah ini bisa juga dipake semi formal Walaupun sebetulnya jamnya bukan jam formal Ya Oke Next Kalau suka warna yang lain Selain hitam Gue ada biru Kalau yang biru ini Namanya SRPC39K1 Bluenya warnanya lebih matte Jadi dia bukan sunburst ya Kalau gue bilang navy sih enggak Dia agak lebih terang sedikit Bezelnya Insert bezelnya warnanya juga blue Movementnya masih tetap sama Dan lebar locknya juga Nasih sama di 20mm Dan ini talinya Silikon rubber Kira-kira kayak gini ya Warnanya lebih Casual Nah biasanya Kalau menambah kesan Semi formal ya Semi formal Not fully formal Biasanya Diganti pake Strap leather Warnanya Reddish brown Atau light brown Tapi kalau suka Bener-bener sporty casual Ganti aja pake Zulu Yang warnanya Contrast Misalkan warna Orange Merah Atau mungkin Light blue Itu keren sih Masih ada lagi Dan ini My most Favorite Kalau kalian tau Yang Kemarin keluar Itu kan Street tuna ya Street tuna itu kan Solar Movement Dan dia agak gede Nah kali ini Dia ngeluarin Yang namanya Urban style Masih dari family Street tuna Tapi urban style Nah ini dia Namanya SRPE29 Dia jauh lebih kecil Dibanding Street tuna yang Solar Kalau street tuna yang solar Ini shroudnya dia Plastik Kalau yang ini Udah stainless steel Dan dia movementnya Karena kodenya SRPE ya Dia movementnya Automatic Kalibernya 4R36 Nah kenapa Gue suka ini Karena modelnya Bulet Dan laknya Nggak terlalu panjang juga Udah ciri khas dari Tuna ya Tuna itu biasanya Laknya modelnya Agak hidden Kalau ini enggak Cuman dia enggak Enggak terlalu panjang juga Dan kalau di pergelangan gue Dia jauh Lebih ideal Karena panjang laknya Belum melewatin Dan strapnya Masih keliatan Di sini Ini yang bikin gue suka banget Plus dia udah Automatic Dan untuk Markernya Lebih ke Balok-balok Modelnya Dan juga Handsnya juga Lebih ke balok Jadi keliatan Lebih sporty Tapi Looknya Casual sih Yang bikin gue suka Sporty Casual Untuk lumenya Karena dia ada Colournya Mungkin nggak Seterang yang lain Nah ini Salah satu rekomendasi Buat kalian yang punya Pergelangan kecil Yang suka tuna Dan ngerasa tuna itu Mungkin terlalu tebel Atau terlalu gede Ini cocok banget Buat kalian Ya Street tuna Urban style SRPE 29 Nah Satu lagi Masih ada di Urban style Ini namanya SRPE 31 Sama ya Kalau yang tadi Warnanya Lebih ke Khaki Brown Kalau ini Warnanya Lebih ke Grey Speknya Masih sama Automatic movement Di 4R36 Kalibarnya Ini Lucknya Dia Kurang lebih Di 20mm Ya Mau kalian ganti Zulu Lebih oke Letter Oke Strap guy Oke Atau mungkin Pakai rubbernya Ini juga oke Dan ini looknya Kalau dipergelangan Tangan gue Jadi dua-duanya Warnanya tetep Netral Casual look Streetnya Street stylenya Juga dapet Sekarang Selera kalian Mau suka yang Mini turtle Yang modelnya Ini Atau yang tuna Gue serahin Sama Kalian Si Ya Yang pasti Ini semuanya Ready Di website kita Jadi buat kalian Yang mau Berburu Dan Berburu Jump Diver Terutama Terutamanya lagi Kalian mau Berburu Seiko Tapi Pergelangannya Kecil Dua model ini Yang paling Aku rekomendasiin Buat kalian Gimana tadi Rekomendasinya Lumayan keren dong Ya emang Gak terlalu banyak sih Tapi oke lah Ya Jadi buat kalian yang Ngerasa pergelangannya kecil Tapi pengen Jump Diver Dan Gue kasih tau ya Sekali lagi Kalau jam kecil tuh Gak selalu buat cewek Tapi tergantung Pergelangan lu Lebarnya Dan gedenya Seberapa Ya Jadi yang buat langsung Berburu Mau berburu Langsung aja Ke website kita Oh iya Yang Yang udah Subscribe di Channel kita Tungguin event-event selanjutnya Yang belum Subscribe Terus sama Hidupin loncengnya Biar gak ketinggalan Info-info berikutnya Dari kita Dan Biasanya kita akan Suka kasih Sesuatu buat kalian Sia Biasanya Oke Sekian dulu Video kali ini See you on the next Video Bye Bye